Halo teman-teman, mengutip dari kata-kata dari Benjamin Franklin, 1 dolar yang kita investasikan di otak kita akan menghasilkan ribuan dolar di kantong kita. Jumpa lagi bersama saya Marco Von Vidi, dan kali ini saya akan membahas mengenai satu topik yang sangat menarik, yakni mengenai kecerdasan finansial. Nah, kita tahu bersama bahwa hampir 1 bulan ini, sejak ada instruksi daripada pemerintah dalam hal penanganan COVID-19 bahwa banyak orang harus bekerja dari rumah, bahkan saya telah update beberapa informasi di beberapa hari terakhir ini bahwa sudah banyak perusahaan yang memphk karyawannya, bahkan merumahkan karyawannya dan hanya membayar 25% daripada gaji mereka. Nah, sehingga banyak orang yang boleh dikatakan mengalami penurunan penghasilan atau pendapatan. Nah, karena itu apa sih yang kita bisa pelajari daripada kejadian ini, dari kasus COVID ini yang menimpa kita semua? Nah, ada 4 hal menyangkut kecerdasan finansial yang bisa kita pelajari karena adanya kejadian COVID ini. Nah, yang pertama yaitu dari hal ini di mana kita kehilangan, hampir kehilangan pekerjaan kita, aktivitas kita, gaji kita, penghasilan kita, maka seharusnya hal pertama yang harus kita pikirkan lagi jikalau kondisi ini sudah menjadi normal adalah yang pertama adalah berusaha untuk meningkatkan penghasilan kita atau pendapatan kita. Nah, caranya adalah walaupun contoh misalnya kita kerja lagi, kita masuk di satu perusahaan lagi, apakah di perusahaan yang sama, ataukah kita pindah perusahaan, kita mendapatkan gaji dari situ, tetapi juga kita berusaha untuk mencari proyek-proyek sampingan yang tampak mengganggu pekerjaan utama kita untuk kita bisa mendapatkan sumber penghasilan yang baru atau tambahan penghasilan. Atau kita berusaha untuk meningkatkan skill kita, pengetahuan kita, agar kita bisa menuntut kenaikan gaji sesuai dengan apa kontribusi kita terhadap perusahaan. Semakin tinggi skill kita, maka kita akan berusaha untuk memberikan nilai tambah untuk perusahaan, dan dengan demikian perusahaan bisa membayar kita lebih sehingga pendapatan kita semakin meningkat. Nah, yang kedua adalah kita berusaha untuk terus hidup di bawah pendapatan kita. Artinya kalau kita setelah keadaan menjadi normal, dan penghasilan kita sudah meningkat dari awalnya sebelum COVID-19 ini, maka kita jangan hidup jauh melampaui penghasilan kita atau pendapatan kita. Contoh misalnya kalau gaji kita 10 juta pada waktu itu, maka kita jangan hidup dan mengeluarkan pengeluaran sebesar 10 juta atau bahkan 20 juta per bulan. Dan kita minus daripada pendapatan yang kita miliki. Kita harus hidup di bawah pendapatan kita. Artinya kalau penghasilan kita 10 juta, maka kita berusaha untuk hanya spending, hanya menghabiskan untuk biaya hidup kita sebesar 50-60 persen atau 5-6 juta. Nah, begitu pun kalau misalnya penghasilan kita lebih dari itu 20 juta, 30 juta, maka yang perlu kita habiskan per bulan hanya 50-60 persen. Kita hidup di bawah level pendapatan kita. Nah, yang ketiga adalah berusaha untuk menabung. Nah, menabung untuk apa? Menabung untuk berinvestasi. Nah, kita menabung bukan untuk menabung terus, tapi kita menabung untuk satu saat kita akan berinvestasi. Nah, di produk-produk apa kita perlu investasi? Nah, kita bahas di topik yang berikut, tetapi intinya adalah kita perlu menabung. Menabung untuk kita berinvestasi lagi. Nah, gunanya untuk apa? Yang keempat, yaitu untuk mendapatkan sumber penghasilan baru. Kalau di yang pertama tadi adalah kita berusaha untuk meningkatkan pendapatan kita. Yang keempat ini adalah kita berusaha untuk memperbanyak sumber penghasilan kita atau pendapatan kita. Kalau misalnya kita sekarang ini hanya dapat pendapatan dari contoh misalnya dari pekerjaan kita, kemudian dari objek-objek, projek-projek sampingan yang mungkin kita kerjakan dan di mana kita mendapatkan tambahan pendapatan. Nah, di yang keempat ini adalah kita berusaha menggunakan uang kita, uang yang kita tabung untuk mendapatkan sumber penghasilan baru. Contoh misalnya kita berusaha untuk berinvestasi di pasar saham dan kita mendapatkan misalnya dividen per tahun. Nah, dan contoh misalnya kita juga berinvestasi di properti, di kos-kosan dan kita bisa mendapatkan penghasilan tambahan setiap bulan dari kos-kosan tersebut. Nah, jadi empat hal inilah yang perlu kita tingkatkan, empat hal inilah yang perlu kita pelajari dari kasus COVID ini. Di mana kita, kalau boleh dikata banyak orang mulai keteteran karena apa? Karena sumber penghasilannya mulai hilang, pendapatan yang mereka miliki mulai berkurang, karena ada perusahaan yang hanya membayar gaji 25 persen, bahkan ada juga yang berusaha untuk menunda membayarkan THR kepada karyawannya. Nah, karena itu memiliki kecerasan finansial adalah hal yang utama agar supaya di kejadian-kejadian luar biasa selanjutnya dan tidak kita pungkiri mungkin akan terjadi di 10 tahun kemudian, hal yang baru lagi, kita tidak masuk pada lubang yang sama. Nah, sekian dari saya dan jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube saya dan terus dapatkan informasi mengenai forex, mengenai investasi, dan mengenai kecerasan finansial lewat channel yang saya miliki. Salam sukis untuk Anda dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you!